Intro Selamat datang kembali The Komen Lebih tepatnya The Komen News Bersama Little Sisnya Mas Dardo Yuki Kado Oh gue ngerti kalian itu Toe Family ya? Imam Dardo Yuki Kado That's why we are sisters brothers The Toes ya? The Toes Buni Eto Eko-ko pakai tangan Jadi membahas apa Pak? Kita akan membahas tentang obsesi Yuki pernah terobsesi sama sesuatu atau seseorang nggak? Dia terus terobsesi sama masa lalu kali Wow Pernah nggak? Terobsesi sama sesuatu Barang Dia tuh terobsesi sama balapan-balapan gitu Balap karung Oke di peringkat nomor 6 Nih ya Manusia itu kan emang keinginannya banyak Namanya juga manusia gitu ya Betul Dan ada beberapa orang yang sangat terobsesi akan sesuatu dan rela melakukan apa aja Agar keinginannya itu terwujud Oke Ini dia di peringkat nomor 6 Ada wanita yang terobsesi ingin seperti boneka Boneka? Jadi ini ada perempuan bernama Jade Smith Dia terobsesi berpenampilan seperti boneka porcelain Lolita Lolita Jadi dia menghabiskan sekitar 20 pound sterling atau senilai 362 juta Wow Untuk perlengkapan seperti bajunya, sepatu, aksesoris, rambut palsu, mainan dan juga peritilan yang lain Nah untuk berpenampilan seperti itu Jade juga menghabiskan waktu sekitar 1 jam lamanya dari jam 4 pagi Waduh Siap-siap Dia suka cosplay kali ya Ini gayanya gaya Lolita seperti di Jepang-Jepang Pak memang Oh gitu Dan-danan sepertinya namanya Lolita Awasnya Lolita nanti Loliat itu Nama style itu Lolita sering ada di arah Juku Oh gitu Jadi itu style-nya namanya Lolita Nama style-nya Lolita yang kayak boneka gitu Dari kartun atau apa? Enggak namanya Lolita Pak Berangkat dari dulu Wah panjang Pak ceritanya Pak Intinya Jepang lah itu yang pertama kali mulai Oh Berarti harusnya lagu itu dirubah ya Bukan dari India tapi dari Jepang Boneka cantik dari Jepang Adek lo nih Pak Namanya Lolita Iya dah Dik Kelamaan Gaul sama kita Jadi begini Maaf ya You cover first maaf ya jadi begini anaknya Nah di nomor 5 Kalau yang tadi kan ada anak muda pingin menjadi boneka Nah kalau ini nenek-nenek pingin jadi Jadi apa gak tau pokoknya dia obses aja tentang sesuatu hal nih kita lihat Oke oke Wadaw Ini dia namanya Kitten K Sarah Dia umurnya ya tidak lagi muda karena dia sudah berumur 56 tahun Wow Dan dia berasal dari Hollywood Jadi sejak usia 20 tahun ternyata Kitten K itu sangat terobsesi dengan warna pink Gitu Makanya jadi Ya aduh Sejak saat itu dia mengubah semuanya jadi warna pink Tuh bisa dilihat ya di videonya ya semuanya pink Pink Lady of Hollywood Ya orang kalau misalnya udah punya obsesi apa aja pasti rela dilakuin Betul Kayak cowok yang satu ini dia sampai rela keluar kerja dan bahkan sampai menjual rumahnya Orang tuanya Waduh Ya enggak rumahnya dia Rumahnya dia Kita lihat Jadi ini ada orang namanya Rich ya dia asal Australia dia rela keluar dari kerjaannya Dan menjual rumah demi bisa jalan-jalan barang kucing kesayangannya dia yang namanya Willow Udah hang out aja udah sama kucing Waduh My God Jadi ternyata dia udah mulai perjalanannya ya perjalanannya atau travelingnya dia dari bulan Mei tahun 2015 lalu dengan mobil van Nah dan mereka ini sudah keliling-keliling Australia dan sudah resmi mengunjungi 6 negara bagian dan wilayah teritori di Australia Hih Australia gede banget Jadi ya jaraknya mau tau gak yang mereka udah laluin tuh berapa Enggak gak mau tau saya Enggak mau udah gak usah Harus tau Harus tau Sekitar 50 ribu kilometer Waduh Tuh mobil gak laku pak dijual lagi pak Asli Kilometernya udah 50 ribu Gila 50 ribu kilometer Kalau dia tidak sedang bersama kucingnya dia ngangkot Nggak boleh kayak ngangkot Nah di nomor tiga ini ada juga seorang pria yang terobsesi dengan istana Tapi istananya beda sama istana-istana yang lain Ini istananya keren banget by the way Kita lihat Jadi ada namanya Marcio Mizele Matolidia Jadi ada namanya Marcio Mizele Matolidia Dia dikenal sebagai Raja Marcio Yang memerintah di salah satu kawasan pantai terkenal di Brazil Keren men Keren banget ya orang Jadi ya terus mau tau gak yang lebih keren ya Dia udah 22 tahun hidup di bawah istana pasir yang dibikin dia sendiri Wah Eh beneran itu dia tuh Beneran ya Nah terus ternyata untuk biaya hidupnya dia dia mendapatkan donasi dari para turis yang terkesima atas karyanya dia Gitu Nah terus yang kalau misalnya tiba-tiba ada badai menerjang gitu ya atau enggak lagi hujan gitu Nah iya orang hancur tuh bikin lagi Hancur? Dia bikin lagi tapi pas hujannya lagi datang dia nebeng dulu di rumah temennya Elah Kenapa gak dari awal lagi rumah temen lu? Kenapa lu gak ngekos sama mencari kerja si King? Aduh elah Emang ngeliat King? Iya bak orang ngeliat King Ini King Oling King kan? Waduh King Marcio namanya King Marcio Orang kok udah terobsesi ya Iya pak dengan istana dia punya istana gitu Tadi kan dari laki-laki ya Laki-laki Sekarang ada dari kubu perempuan Kubu Kubu perempuan Ini juga obsesinya ada-ada aja Kita liat di peringkat nomor 2 Nah ini namanya Sidney Smith Dia dari Los Angeles Dia memiliki obsesi ini memiliki lahir seperti jerepah Jadi dia meletakkan cincin-cincin yang besar itu ya Dia terinspirasi dari kaum Oh dari suku Kayan Kayan Asalnya dari Asia Tenggara Gitu Jadi dia tuh pingin banget merenggang gitu lehernya Terus panjang gitu Terus ternyata sekarang dia sudah melepaskan jenjin-jinjinnya itu Untuk Karena dia mau melahirkan bayi perempuan Wah obsesinya luar biasa Ada yang melebihi itu gak obsesinya? Mungkin yang lebih aneh lagi pengen jadi apa gitu Sebenernya sih ini gak aneh ya Ini normal Karena banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin pinggangnya itu tampak ramping Yuk itu obsesinya apa sih Yuk? Kita tuh penasaran gak guys? Berhubungan dengan tubuh sendiri Misalnya pengen punya leher Kan sekarang Saya alhamdulillah punya leher sih Oh iya iya Atau pengen ngurusin pipi atau apa gitu Oh Apa ya? Maaf ya salah gue nanya Udah yuk lanjut aja yuk Nah ini ada perempuan kalo tadi kan obsesi karena lehernya pengen panjang Iya Kalo ini obsesinya pengen punya pinggang yang kecil Slim Sudah dia Namanya Michelle Kopke Bisa begitu ya? Pakai korset terus pak Dia memiliki lingkar pinggang paling kecil di Jerman Cuma 40 cm Gila itu kan ususnya mencetet itu di dalam Iya pak tulangnya bisa gawat Itu tapi jadi kayak zaman dulu tau gak sih? Iya iya betul betul Jadi ya ternyata kenapa dia bisa kecil gitu Karena dia rutin memakai korset setiap hari Bahkan saat dia sedang tidur juga tetep pake korset Dia paling kecil dari Jerman Orang Jerman segede lembaga semua Makanya Iya paling kecil dari Jerman 40 cm nih masalahnya Nah tapi dia merasa kalo ukuran pinggangnya ini tuh masih belum cukup kecil Jadi dia masih berusaha untuk menurunkan lagi lingkar pinggang kecil itu jadi 38 cm Gila Hati hati patah loh Iya bener pak Coklat yang tertahk gitu Sampai kayak itu ya jam pasir itu ya Aduh Aduh Iya makanya Eh eh kenapa Wah isi 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 Enggak gue pingin mengukur gue 40 cm enggak Oh Bapak 40 cm ya pak Jerawat ya kan Hahaha Itu kan bro aku Aku dibully terus aku Jangan kamu mulutnya sembarang gitu Itu sudah Baiklah untuk menutup sk всего ini ternyata kata kata mutiara moral of the story yang bisa meninspirasi kamu tentang obsesi yang datang dari boni echo Sa human terboro Mempunyai obsesi Untuk terlihat tampan Melakukan segala cara Untuk memberiskan wajah dan muka Tapi apa daya Apabila memang radikal bebas Harus menyatu ke dalam muka anda Satu yang anda harus tahu Lebih legowo Dan siap menghadapi Omongan teman-teman Maksudnya siapa kakak Bon Tutuk, tutuk Tutuk, tutuk Tutuk bagian